Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya Mulai beroperasinya Pasar Indokambong Tani Kota Batu, Senin 2 Oktober 2023 Kawasan Pasar Relokasi mulai sepi Kegiatan pembongkaran masih berlangsung dan sebagian kecil pedagang masih ada perjualan Beginilah yang terlihat di Kawasan Pasar Relokasi Pedagang Pasar Kota Batu Batas terakhir untuk berjualan sudah berakhir pertanggal 1 Oktober kemarin Kios Pasar Relokasi sebagian besar sudah ditinggalkan para pedagang Walaupun kegiatan pembongkaran kios masih ada 1 atau 2 Dan sebagian kecil pedagang juga masih terlihat berjualan di luar stadion Tepatnya di sisi kanan stadion Walaupun hari ini Senin 2 Oktober 2023 Pasar Indokambong Tani resmi beroperasi Area Pasar Relokasi depan Jalan Sultan Agung sudah terlihat sepi Sementara di sisi kanan dekat SMP, SMA Negeri Kota Batu Beberapa pedagang masih terlihat berjualan Para pedagang yang berada di pasar relokasi ini tidak semua bisa pindah dan sudah mendapatkan kios Karena masih ada pedagang yang dulunya berstatus penyewa kios Yang belum mendapatkan jaminan kepastian untuk mendapatkan kios Walaupun sudah dilakukan pendataan Salah satunya dialami oleh seorang warga yang menepati kios konveksi Yang saat ini masih belum mendapatkan kepastian dan menunggu penempatan kedua Walaupun belum ada kepastian dan mendapatkan kios, dirinya masih berharap bisa menempati dan meneruskan usaha di Pasar Indok Among Tani Batu Di lokasi pasar relokasi terlihat hampir sebagian kios sudah kosong Khususnya di depan Jalan Sultan Agung dan di depan Gedung Olahraga Berantas dan Jalan Penghubung Atau Jalan Tembus Pasar Relokasi ke Pasar Pagi sudah ditutup Iwan Nikmawan melaporkan Iwan Nikmawan melaporkan